Pemirsa seorang bayi yang berusia 3 tahun pengidap hidrosefalus di Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi, Selatan, Kota Jambi. Sempat menjalani operasi namun bayi malang ini tak kunjung sembuh dan membaik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV, Inspirasi Kito. Darli Alvirativa atau biasa dipanggil Darli. Bayi yang usianya 3 tahun ini harus menahan rasa sakit akibat hidrosefalus atau penumpukan cairan rongka otak yang diidapnya. Bersama kedua orang tuanya, Darli menumpang di rumah nenek dan kakeknya, DRT 21 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Gejala ini mulai terlihat saat ia masih dalam kandungan ibunya yang berusia 8 bulan. Darli sesungguhnya sudah menjalani operasi sebanyak 3 kali untuk membuang penumpukan cairan yang ada di dalam tubuhnya. Namun sampai saat ini kondisi Darli tak kunjung membaik. Friandeni selaku ayah dari Darli mengungkapkan, operasi pertama yang diterima anaknya saat masih berusia 1 minggu sejak lahir. Sedangkan operasi kedua dilakukan saat Darli berusia 25 hari sejak lahir. Dan operasi ketiga dilakukan saat Darli berusia 2 tahun 10 bulan. Meskipun operasi kedua dan ketiga ditanggung oleh BPJS, namun Friandeni selaku ayah dari Darli masih merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan obat dan nutrisi untuk anaknya. Friandeni yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan tak lebih dari 80 ribu sehari mengungkapkan, bahwa upah kerjanya sehari tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya. Ditambah lagi dengan kebutuhan ekstra bagi anaknya yang menderita penyakit hidrosefalus. Friandeni sangat berharap uluran tangan dari pemerintah dan para dermawan untuk memberikan bantuan berupa biaya pengobatan maupun biaya lainnya. Ia juga berharap dapat melihat kondisi anaknya kembali normal seperti anak-anak pada umumnya. Penyakitnya hidrosefalus. Udah 3 tahun kena penyakit ini, ya sejak lahir, dalam kandungan 8 bulan. Dari dalam usia kandungan 8 bulan, udah kena penyakit hidrosefalus ini. Kalau untuk pengobatan, udah di rumah sakit umum, Raja Mata Air, udah dioperasi 3 kali. Harapkan ke depannya anak saya bisa kembali kontrol, berobat. Selanjutnya saya juga keberatan kalau untuk petani, dia yang berobat anak saya. Dan juga saya berharap untuk pemerintah bisa ada bantuannya untuk berobat anak saya. Supaya saya tahu kondisinya kembali normal.